Pemirsa Rapat Koordinasi antara Pemerintah Profisi dan DPRD Profisi Jawa Barat membahas penanganan COVID-19 di Profisi Jawa Barat. Beberapa hal pembahasan yaitu pengenai pelaksanaan rapi tes, bantuan untuk mendengar ke bawah dan antisipasi menonjakan pasien COVID-19 hingga skenario terburuk jika penyebaran virus COVID-19 meluas di Jawa Barat. Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Barat dilakukan di Ruang Papandayan, Gedung Sate, Kota Bandung. Rapat yang dihadiri oleh pimpinan, Ketua Komisi dan Ketua Fraksi DPRD Jawa Barat dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat di Tuan Kamil membahas mengenai penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Beberapa hal dibahas mengenai pelaksanaan rapi tes, bantuan untuk masyarakat mendengar ke bawah dan antisipasi melonjakan pasien COVID-19 hingga skenario terburuk bila penyebaran COVID-19 meluas di Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Ina Purwadewi Sundari mengapresiasi penanganan COVID-19 di Jawa Barat seperti pemetaan dan pemeriksaan secara masif. Ina juga menyoroti pelaksanaan social distancing di Jawa Barat yang harus pula diikuti oleh seluruh kabupaten kota sehingga efektivitasnya lebih maksimal untuk memutus penyebaran virus corona atau COVID-19. Ina juga menampakkan relokasi anggaran yang telah diinstruksikan oleh pemerintah pusat mulai dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat untuk membiayai percepatan penanganan COVID-19 di Provinsi Jawa Barat. Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2020 sudah jelas mengatakan bahwa perlu dilakukan refocusing kemudian juga memperbaiki kembali struktur anggaran dan sebagainya dalam rangka membiayai yang urgent terkait dengan percepatan penanganan COVID-19. Langkah-langkah ini menurut saya harus dilakukan tadi pemerintah Provinsi sudah melakukan pemetaan pencatatan dan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan apabila sosial distancing ini dilakukan. Pergeseran anggaran sedang dikaji terus-menerus angkanya kami juga tadi memberikan masukan agar betul-betul bisa termanfaatkan anggaran ini bagi masyarakat yang betul-betul memerlukan. Selanjutnya, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mulai mencairkan dana-dana bansos dan hibah untuk membantu masyarakat yang tidak mampu di Jawa Barat selama masa sosial distancing atau karantina diperlakukan. Secepatnya pemerintah Provinsi Jawa Barat pun akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu berupa uang tunai dan bahan makanan pokok. Ada dua hal, mungkin ada yang secara langsung kes ya, ada juga natura. Tadi kami juga mengharapkan ada bantuan natura yang lebih besar karena bukan saja masalah uang yang untuk membelanjakan ada tapi barang juga ini khawatir gitu ya ke depan nanti akan menjadi persoalan, susah belanja kemudian susah mencari barang ini juga kemudian yang harus dipikirkan. Humas DPR Repubusi Jawa Barat melaporkan. Ya rapat koordinasi ini kan ini menit... terima kasihной... Terima kasih.